Yo, hello guys, kembali lagi bersama saya di akun youtube saya yang satu ini dan pada video kali ini saya akan menerangkan ke kalian semua eksklusif aksesoris yang ada pada update terbaru guys jadi langsung saja kita ke videonya guys oke guys, jadi bagi kalian yang masih kurang paham soal sistem aksesoris yang baru disini saya akan terangkan ke kalian semua supaya kalian bisa lebih paham ya guys yang pertama yang kalian harus ketahui aksesoris yang baru itu jauh lebih bagus daripada aksesorisnya kalian yang lama guys jadi kalian bisa tinggalkan aksesorisnya kalian yang lama dan pakai yang baru yang lama ini bisa kalian dismantle atau kalau kalian gak mau susah-susah dismantle itu bisa kalian langsung transfer XP-nya ke yang baru guys kenapa jauh lebih bagus yang baru? disini saya akan lihatkan ya jadi kalian tinggal pakai aja di salah satu senjatanya kalian nah lalu disini kalian langsung ke ini ya guys masuk ke layar yang ini nah lalu kalian tekan yang ini replace nanti kalian bisa transfer XP-nya guys ini bisa kalian lihat ya disini tuh point muscle-nya saya tuh bintang 9 kalau misalnya kalian ganti ke yang baru lalu ditukar XP-nya kayak gini nah ini kan disuruh bayar guys nah bisa kalian lihat ya sekarang fine muscle-nya saya itu jadi bintang 10 dan ini jauh lebih sakit guys itu alasan kenapa kalian ganti aja ke yang baru karena itu bakal jauh lebih bagus ini semua saya ganti ya guys langsung saja di replace bisa kalian lihat disini ya itu critical-nya itu 19,5% lalu scatter-nya itu 13 bisa kalian lihat disini ya nah ini kalau misalnya saya replace nanti saya transfer XP-nya otomatis langsung jadi lebih tinggi nah ini ya bisa kalian lihat ya jadi kalian bisa ninggalkan aksesorisnya kalian yang lama lalu kalian ganti yang baru guys ini sama juga ya yang stock juga sama disini itu yang punya saya yang ini itu attack power-nya itu 10 nah ini kalau misalnya dimasukkan ke yang baru itu bakal jadi lebih tinggi jadi langsung saja kita transfer guys nah ini ya guys bisa dilihat itu jadi bintang 12 nah bisa kalian lihat disini itu sekarang attack power-nya jadi lebih tinggi nah disini bisa kalian lihat otomatis jadi lebih sakit ya guys oke yang kedua yang kalian harus ketahui aksesoris yang baru itu kalau kalian pakai di kategori yang benar itu nanti bakal memberi kalian skill guys kategori yang benar itu maksudnya gimana jadi disini itu ada 4 kategori untuk aksesoris ini ya jadi ada tipe light ada tipe heavy non-fire arm sama armor guys nah disini saya kan punyanya itu tipe yang heavy ya ini heavy semua bisa kalian lihat nah ini kalau misalnya kalian pasang lengkap heavy semua kayak gini itu nanti otomatis kalian bakal dapet exclusive skill nah exclusive skill-nya bisa dilihat disini ya guys nah ini ya ini baru aktif kalau misalnya kalian punya 3 yang kategori yang sama ya guys jadi heavy heavy semua kalau misalnya disini ada salah satu aja yang like itu otomatis exclusive skill-nya itu gak aktif guys jadi misalnya disini saya lepas ya saya ganti pakai yang ini misalnya nah ini ya bisa kalian lihat ya langsung jadi abu-abu ini minimal kalian untuk bisa dapet exclusive skill-nya kalian harus punya 3 sedangkan yang exclusive attribute disini bisa kalian lihat ya yang attribute itu kalian butuh 2 yang sekategori jadi harus ada 2 kayak ginian kalau ini misalnya saya ganti ini otomatis exclusive attribute-nya hilang kalau misalnya saya pasang lagi ini kan saya punya 2 nah saya dapet tambahan exclusive attribute kalau misalnya saya pasang 3 yang satu kategori ini langsung otomatis kita dapet exclusive skill nah skill-nya itu kayak gini ya guys nah bisa kalian lihat itu kayak gitu lalu ini juga bisa kalian pasang yang tipe heavy heavy ini bisa kalian pasang ke tipe light weapon-nya kalian ya guys nah ini saya contohkan nah ini ya bisa kalian pasang ke tipe yang light meskipun ini tulisannya heavy guys bisa kalian pasang guys tetap ngefek ya bisa kalian lihat disini ya tetap ngefek statnya itu tetap ketambah cuma disini kalian gak dapet skill ataupun tambahan attribute ya guys jadi harus 1 kategori yang benar supaya dia itu ketambahan attribute sama ketambahan skill oke guys jadi bagi kalian yang masih nanya gimana cara dapetin aksesorisnya ya yang baru-baru ini ya guys itu kalian bisa dapetin dari daily-nya kalian yang area operation guys kalian kerjakan saja area operation-nya ini semakin sulit tingkat kesulitannya itu kalian bisa dapet yang grade-nya semakin bagus grade itu yang mana bisa kalian cek disini ya disitu tuh kayak ada tulisan grade 2 yang ini grade 3, grade 4, nah ini ya semakin sulit tingkat kesulitannya kalian bisa dapet grade yang lebih bagus semakin tinggi angkanya itu semakin bagus juga guys jadi otomatis kalian kalau bisa kerjakan di yang sulit-sulit ini ya guys yang atas-atas nah lalu disini bisa kalian lihat ya ada juga yang warnanya biru ini kenapa warnanya biru apa bedanya dengan yang warnanya hijau nah disini saya akan terangkan juga guys jadi kita langsung saja masuk ke yang bagian install ini nah disini itu kalau kalian cek yang icon mata yang di bagian sini nah itu kita lihat ya nah disini itu kalian bisa lihat attribute yang didapet attribute apaan aja lalu skill yang didapet itu apaan aja bisa kalian lihat disini semua guys jadi disini kalian itu harus tahu kalau misalnya ini ya yang pertama itu kalau misalnya kalian punya dua yang sejenis kategorinya ya kategorinya itu sejenis dua gak peduli grade-nya itu grade berapaan kalian itu nanti bakal dapet tambahan attribute jadi gak peduli grade-nya itu berapaan mau kalian dapet grade-nya itu 111 mau kalian dapetnya grade-nya itu 123 122 itu gak masalah ya pokoknya kalian pasang dua grade-nya yang sama itu otomatis kalian dapet tambahan attribute nah bisa dilihat disini ya disini karena saya punya yang tipe 112 ya ini 211 bisa kalian lihat disini nah itu otomatis disini saya ketambahan attribute yang namanya ini guys sniper rifle damage bonus plus 5% guys kenapa ini saya gak bisa dapet tambahan yang berikut-berikutnya jadi untuk bisa dapet tambahan yang 9% kayak ginian ya guys 9% itu kalian harus punya yang 2 grade 2 bisa dilihat disini ya jadi minimal kalian harus punya 2 grade 2 saya akan contohkan ke armor ya nah disini itu armor-nya saya akan saya pasang ya nah disini kita pasang aja yang armor kita pasang yang baru disini juga kita pasang yang baru nah ini ya ini kita langsung otomatis dapet yang grade 3 guys nah ini ya 3, 3 2, 2 biji yang 3 ini otomatis langsung dapet grade yang 3 bisa dilihat disini guys nah ini ya aktifnya itu yang 3 kalau misalnya kalian punyanya cuma 2, 2 ini nanti dapetnya hardening yang plus 16% bagi kalian yang gak tau apa itu hardening hardening itu nambah ini ya guys nambah efeknya yang hardener itu meningkat 16% jadi kayak gitu ya guys lalu yang ini bisa kalian lihat ya disini kenapa saya dapetnya itu satu-satu ya karena disini itu saya pasangnya yang di heavy itu ada 2 yang angka 1 guys kalau misalnya saya punya 2 yang angka 2 itu otomatis bakal naik guys bakal naik ke yang ini nanti akan naik ke yang 2 2 itu jadinya 9% kayak gitu ya guys oke berikutnya disini saya akan terangkan yang tipe exclusive skill ya exclusive skill ini bisa kalian dapetin kalau misalnya kalian punya 3 aksesoris yang satu kategori yang sama guys jadi seperti yang tadi saya sudah terangkan kalian harus kalau misalnya heavy weapon ini harus tiga-tiganya heavy kalau light weapon ini tiga-tiganya harus light kalau non-firearm ya sama juga ya guys ini tiga-tiganya harus non-firearm armor juga sama supaya kalian bisa dapet tambahan yang exclusive skill kayak gini guys nah lalu kok misalnya beda grade-nya itu gimana ini kan beda grade ya guys ini kan saya punyanya yang 2, 1, 1 nah itu dapetnya nanti dapet yang grade yang berapa disini kan ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, dan grade 5 ya nah disini tuh kalian kok misalnya punya 2 yang grade 1 yang sama ya itu nanti kalian bakal dapetnya itu yang angka 1 guys jadi otomatis disini tuh nanti kalian dapetnya yang grade 1 ini kalau misalnya kalian punyanya itu 1, 2, 3, itu nanti yang aktif itu yang grade 2 yang ini kalau misalnya 1, 2, 3 ya kalau misalnya kalian punyanya itu 3, 3, 2, nah itu otomatis yang aktif itu tetap yang angka 2 jadi bisa dilihat di armor juga ya saya punya ini yang grade-nya 3, 3, 2, nah ini yang aktif itu yang tipe grade 2 guys jadi diambil yang kecil kalau misalnya kalian punyanya itu yang besar jadi ada besar-besar kecil itu yang diambil yang kecil kalau misalnya kalian itu punyanya itu yang kecil-kecil besar yang diambil tetap yang kecil ini baru bisa aktifkan yang ketiga, grade 3 ini kok misalnya kalian punya minimal sejenis 3, 3, 3 semua kayak gitu ya guys oke guys tadi kita sudah bahas yang exclusive skill sekarang kita akan bahas yang exclusive tag guys nah yang exclusive tag ini bisa kalian dapetkan buffnya itu kok kalian pasang 3 aksesoris yang warna biru dan grade-nya itu harus grade 2 guys memang gak ada yang grade 1 ya guys jadi minimal itu kalian memang pasti yang warna biru itu grade-nya itu minimal grade 2 nah disini itu juga bisa kalian pasang juga yang warnanya ungu itu nanti bakal dapet buff yang lebih bagus guys bisa dilihat ya kalau kalian pasang yang 3 grade 2 itu dapetnya itu precision-nya plus 5 yang warna biru kalau yang warna ungu kalian dapetnya itu precision plus 5 sama damage bonus plus 8% guys dan semakin tinggi grade-nya akan semakin bagus juga ya guys dan tiap kategori punya buffnya masing-masing jadi berbeda ya tiap kategori ya nah lalu untuk dapetin yang warna biru sama yang warna ungu ini gimana caranya jadi kalian bisa dapet yang warna biru itu dari area operation yang weekly ya guys nah bisa dilihat disini ya semakin sulit tingkat kesulitannya kalian bisa dapet grade yang semakin tinggi juga guys cuma ini kesempatan ya guys cuma chance jadi gak 100% kalian bakal dapet yang warna biru biasanya bakal dapet yang warna hijau jadi kalau misalnya kalian kesulitan dapet yang warna biru karena kesempatan dapetnya itu kecil kalian juga bisa nge-fuse yang warna hijau supaya jadi warna biru nah untuk nge-fusenya itu gimana jadi nge-fusenya itu bisa kalian klik yang enhance ini ya kalian enhance aja terus kalian pilih yang bagian fuse guys kalau kalian sudah sampai sini kalian bisa nge-fuse disini guys nah disini itu kalian untuk nge-fuse kalian butuh 3 aksesoris yang gridnya itu sama kalau misalnya aksesorisnya itu kalian grid 1 itu gak bisa kalian fuse ya guys jadi minimal untuk nge-fuse itu harus grid 2 disini itu kalian juga butuh 3 ya guys gridnya itu harus sama dan harus ada 3 jadi misalnya disini saya punya yang 2 ini ya guys 2-2 ini ini gak bisa kalian kombinasikan gak bisa di fuse harus punya satu lagi supaya bisa nge-fuse jadi disini tuh yang bisa saya fuse itu yang ini ya guys yang 3-3 ini nanti kalau kalian fuse itu ada kesempatan kalian bisa dapet yang warna biru guys atau hancur jadi antara kalian berhasil kalau berhasil dapet aksesoris biru 1 kalau misalnya gagal kalian hancur materialnya ini hancur ya guys dan kalau ini hancur kalau misalnya kalian punya yang kayak gini ya ini kan bintang 2 nah mekanikalnya itu bakal kembali ke kalian tapi barang ininya aksesorisnya sendiri itu bakal hancur jadi aksesorisnya hancur tapi XP-nya atau mekanikalnya yang ada di dalamnya itu bakal kembali ke kalian jadi tenang aja ya guys disini kalian bisa meningkatkan kesempatan untuk nge-fuse-nya itu sukses kalau misalnya kalian punya yang namanya artificial magnet guys nah artificial magnet ini bisa kalian dapetin dari sini ya guys kalian bisa beli di mall nah ini ya bisa kalian beli di mall atau kalian bisa dapet dari area operation bisa juga dari menghancurkan eksklusif aksesoris nah itu kalau misalnya kalian punya ini kalian bisa meningkatkan kesempatan untuk nge-fuse-nya itu sukses kayak gitu ya guys bagi kalian yang nanya ini gunanya buat apa ini gunanya untuk meng-upgrade aksesorisnya kalian yang baru ya guys nah ini ya kalau misalnya kalian punya kalian bisa upgrade pake ini juga guys nah yang baru ini gak bisa di-upgrade kan ke aksesoris yang lama jadi yang lama ini gak bisa pake yang baru ini guys ini juga berlaku ke yang tipe armor juga guys oke guys jadi itu dia semua yang berhubungan dengan aksesoris yang sistem aksesoris yang baru ini ya kalau misalnya ada yang kalian mau tanyakan tanyakan saja di kolom komentar pasti saya jawab lalu berikutnya disini saya akan ulangi sebentar supaya kalian bisa mengingat beberapa hal yang tadi sudah saya terangkan jadi yang pertama itu kalau kalian punya aksesoris yang baru pake lah yang baru karena bintangnya bisa lebih tinggi lalu yang aksesoris yang tipe heavy ini bisa kalian masukkan ke light weapon gak masalah kalian cuma gak dapet tambahan set ini doang tapi kalian tetep dapet attack power critical chance sama dapet damage bonus juga guys lalu untuk mengaktifkan yang eksklusif atribute kalian butuh minimal 2 aksesoris dengan grade yang sama untuk yang eksklusif skill ini kalian butuh 3 aksesoris dengan grade yang sama dan itu kalian harus 1 kategori jadi misalnya heavy weapon ya harus heavy weapon semua kalau light weapon harus light weapon semua guys dan seterusnya yang terakhir itu eksklusif tag eksklusif tag ini kalian harus punya aksesoris yang warnanya biru bisa kalian dapetin dari area operation yang weekly kalau kalian beruntung atau bisa kalian dapetin dari fusion khusus yang warnanya ungu ini cuma bisa didapet dari ngefuse doang oke jadi kira-kira itu semua tentang yang sistem aksesoris yang baru ini ya guys kalau misalnya kalian masih bingung tanyakan aja and see you in the next video see you guys sub indo by broth3rmax videonya Terima kasih.